Guna memberikan pengetahuan serta meminimalisir tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pencoblosan di ajang pemilu kada di tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indra Giri Hilir menggelar sosialisasi tata cara pemungutan suara kepada pemilih pemula yang juga mempunyai hak dalam menentukan pilihan pada pilkada mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indra Giri Hilir, Suhaidi, dalam wawancaranya mengatakan, peningkatan pemilih pemula di Kabupaten Indra Giri Hilir mencapai 10% dari total 437,992 jiwa suara pada pemilu sebelumnya. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat meminimalisir tingkat kesalahan di dalam tata cara pencoblosan di ajang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Riau, serta bupati dan wakil bupati Kabupaten Indra Giri Hilir nantinya. Agenda hari ini adalah sosialisasi tata cara pemungutan suara untuk pemilih pemula, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau, bupati dan wakil bupati Indra Giri Hilir. Kita berharap pemilih pemula ini adalah orang-orang yang baru pertama sekali untuk memilih pemilu kada 2018 ini. Maka kita berharap supaya jangan surat suara itu tidak sah atau bagaimana tata cara menjoblos yang benar, kita himbau kepada siswa dan pemilih pemula, baik itu yang semester 1 untuk mahasiswanya atau semester 3 yang baru pertama kali memilih, maka kita anjurkan untuk mengikuti sosialisasi ini dengan cermat dan akurat. Pada dasarnya keikut sesuaian mereka, partisipasi mereka tinggi, karena biasanya barang yang baru itu selalu disukai. Nah tinggal lagi bagaimana kita memanage, mereka adalah kelompok orang-orang yang cerdas atau itu pelajar, sehingga kita tinggal memanage saja mengelola mereka supaya mereka tahu bagaimana tata cara menggunakan hak suara itu. Untuk pastinya kita tidak tahu berapa jumlah, namun peningkatan dari pemilih pemula per 5 tahun itu rata-rata di atas 10 persen. Peserta sosialisasi terdiri dari ratusan siswa SMA sederajat dan mahasiswa semester pertama di beberapa universitas yang ada di tembilahan, Ketua KPU Kabupaten Indra Gililir Suhaidi mengharapkan kepada para peserta agar dapat mengikuti sosialisasi dengan serius, agar dapat menyerap pengetahuan tentang tata cara pemilihan pada pilkada mendatang. Poppy Andriko, Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.